Seorang ibu muda jual peluang senjata api ilegal, senpi dan ribuan amunisi merupakan milik sang suami yang kini berada di lapas Ciminang dengan kasus kepemilikan senjata api ilegal. Sementara pemasok senjata api kini masih diburu petugas. 18 senjata laras panjang, mulai dari senjata sniper hingga senjata serbu dan 11 senjata laras pendek. Jenis FN dan revolver, termasuk ribuan peluru. Ditemukan dari sebuah rumah di Jalan Awil Ligar, Kota Bandung. Juga diamankan seorang wanita berinisial HSL. Mengaku menerima titipan puluhan senjata api dari suaminya berinisial PKL sejak bulan Agustus 2023. Senjata-senjata disimpan di kediamannya di wilayah Celincing, Jakarta Utara. Namun, sejak Maret 2024, pelaku lalu membawa senjata api dan ribuan peluru menggunakan sebuah mobil ke sebuah rumah di Jalan Awil Ligar, Kota Bandung. PKL, suami dari HSL, saat ini menjalani hukuman penjara di Lapas, Cipinang karena kepemilikan senjata api ilegal. Sempat menjual beberapa unit senjata api. Hingga kini, petugas masih melakukan pendalaman terkait dari mana pelaku mendapatkan pasokan senjata api. Selama hampir dua bulan kita dalam informasi ini, nah terakhir kami dapat informasi bahwa akan ada pengiriman penjata di Jalan Awil Ligar. Dan kita mendalami kemana pengirimannya, kita akan suruh belan dan kita menemukan ada satu rumah yang diduga memang di situ tempat penyimpanan. Nah kami tidak menduga bahwa ini sebanyak ini. Pelaku bakal dijerat dengan Undang-Undang Darurat Republik Indonesia dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Anggi Putra melaporkan untuk NET.